Intro Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan ke Lumajang Jawa Timur untuk melihat dampak erupsi Gunung Semeru. Selain itu Presiden Jokowi juga menyambangi posko pengungsian. Kunjungan pertama Jokowi Dodo ke Lumajang diawali dengan mendatangi posko pengungsi di lapangan kamar kajang desa sumber wuluh kecamatan Candipuro, Lumajang. Presiden bertemu dengan para pengungsi dan melihat berbagai sarana yang disiapkan oleh Pemkap Lumajang untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Selain ke posko pengungsian, Jokowi juga akan meninjau dusun renteng yang merupakan lokasi terparah terdampak letusan Semeru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait tinjauan Presiden Jokowi Dodo ke lokasi erupsi Gunung Semeru, Lumajang Jawa Timur kita langsung bergabung dengan rekan Renat Christian dan jurukamera Rio Cornelianto serta pilotron Muasin Jalal dari Lumajang, Jawa Timur. Renat, dari pantauan Anda seperti apa kunjungan Presiden Jokowi ke sana? Apa-apa saja yang dilakukan Presiden ketika berkunjung ke lokasi pengungsian korban erupsi Semeru? Ya selamat siang Rolando dan juga pemirsa tadi pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat Jokowi tiba di kawasan Lumajang Timur dengan menggunakan helikopter dan setelah tiba memang langsung menuju ke sekitar kawasan pengungsian dan tepatnya memang ada titik-titik yang dikunjungi yaitu kawasan Candipuro dan juga kawasan Sumber Wuluh dan tadi Jokowi pertama kali mengunjungi kawasan ataupun posko yang ada di desa Sumber Wuluh yang memang menjadi salah satu posko pengungsian yang cukup banyak penampung masyarakat yang kini sedang meninggalkan rumahnya akibat terdampak dari erupsi Gunung Semeru pada beberapa waktu lalu dari pantauan kami memang Jokowi bersama dengan beberapa pejabat juga seperti Kapolri dan juga Menteri PUPR Basuki dan juga Gubernur Jawa Timur dan tentunya Bupati Lumajang dan tadi kami melihat Jokowi mulai melakukan tinjauan ke setiap tenda yang ada di posko pengungsian ini memang di posko pengungsian ini berbagai kebutuhan disediakan mulai dari tenda kesehatan lalu ada tenda untuk logistik lalu ada juga tenda untuk perawatan bahkan ada juga tenda untuk anak-anak dan juga tentunya tenda bagi masyarakat untuk beristirahat selama melakukan pengungsian dan saat kami melihat memang Presiden Jokowi Dodo ini juga memberikan bantuan seperti makanan dan juga perlengkapan seperti sarung dan hal tersebut tentunya akan sangat membantu mengingat cuaca yang ada di Semeru ini pada malam hari cukup dingin dan diharapkan bantuan tersebut bisa berguna bagi masyarakat yang kini sedang mengungsi lalu setelah melakukan peninjauan di tenda pengungsi Presiden Jokowi Dodo juga melakukan peninjauan ke tempat anak-anak yang kini sedang berada di pengungsian yang sedang melakukan trauma healing akibat mereka yang masih merasa ketakutan akibat erupsi yang terjadi secara tiba-tiba dan mereka ada di tenda untuk trauma healing Presiden Jokowi Dodo dan bersama jumlah pejabat-pejabat terkait juga melakukan kunjungan dan juga memberikan semangat bagi mereka agar tetap kuat dan selalu kuat dalam menghadapi bencana yang memang kini harus dihadapi oleh mereka lalu setelah melakukan kunjungan dan tinjauan setelah memberikan bantuan di kawasan sumber wulu Presiden Jokowi Dodo bergerak naik ke atas tepatnya di kawasan Geladak Perak ya ini jembatan ataupun jalan yang menghubungkan antara kawasan Candipuro dan juga kawasan Pronojiwo yang dimana jembatan ini sudah putus hancur dihajar oleh aliran lahar dingin dan juga endapan lumpur yang sangat masif pada beberapa waktu lalu yang membuat kini jalan tersebut sudah terputus dan tadi kami melihat juga Jokowi juga melakukan peninjauan bersama dengan Menteri PUPR Basuki dan melihat bagaimana nantinya proses perbaikan ataupun strategi untuk kembali menghubungkan dua desa tersebut antara Candipuro dan juga Pronojiwo dan kini memang kunjungannya telah selesai Presiden Jokowi Dodo bersama rombongan kini sudah kembali dari kawasan Geladak Perak dan menuju ke tempat lainnya Rolando Selanjutnya seperti apa kondisi di posko pengungsian saat ini Renat? Iya untuk kondisi posko pengungsian tepatnya di salah satu posko yaitu di posko sumberuluh yang ada di Lumajeng Jawa Timur ini memang kami melihat bahwa ada beberapa tenda ataupun yang dibuat untuk memenuhi setiap kebutuhan dari para masyarakat kami melihat dari pihak kepolisian, dari bidokers mendirikan tenda untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan selama mengungsi dan kami juga melihat ada tenda juga dari posko kesehatan Lantama 5 dari TNI Angkatan Laut juga menggelar poskonya kesehatannya dan dua posko kesehatan ini nantinya akan memberikan bantuan bagi warga yang memang sedang sakit ataupun mengalami sesuatu yang tidak enak selama melakukan pengungsian dari data sendiri kami mencatat memang ada sekitar 400 orang kini yang berada di posko pengungsian sumberuluh ini dan dari total sekitar 1000 yang tersebar di berbagai posko dan namun di sumberuluh ini kami mencatat ada sekitar 400 orang yang memang didominasi oleh orang dewasa dan juga tadi saya sampaikan juga ada tenda khusus untuk anak-anak bagi anak-anak yang memang kini sedang merasa ketakutan dan langsung didampingi oleh psikolog dari lembaga suara masyarakat dan juga dari TNI Angkatan Laut dan masih ada beberapa tenda lagi yang diharapkan bisa menunjang fasilitas ataupun menunjang kenyamanan dari para masyarakat untuk bersirahat ataupun untuk tinggal sementara di posko pengungsian sumberuluh ini Rolando ya Renat kita berharap tentunya segala kebutuhan yang diperlukan oleh para pengungsi di sana segera terpenuhi dan tentunya kita juga berharap percepatan pemulihan pasca erupsi Gunung Semelu di sana Renat terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali dan pemeriksa demikian tadi laporan dari rekan Renat Christian dan judul kamera diokoni Leanto serta pilot drone Muhasin Jalal langsung dari Lumajang, Jawa Timur data per 6 Desember 2021